Intro Ada sebuah cerita dari dongeng klasik Jepang kuno. Konon pada zaman dahulu kala, di Jepang ada semacam kebiasaan untuk membuang orang tua lanjut usia ke dalam hutan. Mereka yang sudah lemah tidak berdaya, dibawa ke tengah hutan yang lebat dan selanjutnya tidak diketahui lagi nasibnya. Al-kisah ada seorang anak yang membawa orang tuanya, seorang wanita tua ke hutan untuk dibuang. Ibu itu sudah sangat tua dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Si anak laki-laki menggendong ibunya sampai ke tengah hutan. Selama dalam perjalanan, si ibu mematahkan ranting-ranting kecil. Setelah sampai di tengah hutan, si anak menurunkan ibunya. Bu, kita sudah sampai, kata sang anak. Ada perasaan sedih di hati si anak, entah kenapa ia tega melakukannya. Si ibu dengan tatapan penuh kasih berkata pada anaknya. Nak, ibu sangat mengasihi dan mencintaimu. Sejak kamu kecil, ibu memberimu semua kasih sayang dan cinta yang ibu miliki dengan tulus. Dan sampai detik ini pun kasih sayang ibu dan cinta itu tidak berkurang sedikitpun. Nak, ibu tidak ingin kamu nanti pulang tersesat dan mendapatkan celaka di jalan. Makanya, ibu tadi mematahkan ranting-ranting pohon agar kamu bisa jadikan petunjuk jalan pulang nanti. Mendengar kata-kata ibunya tersebut, hancurlah hati si anak. Dia peluk ibunya erat-erat sambil menangis. Dia membawa kembali pulang sang ibu dan merawatnya dengan baik sampai ibunya meninggal dunia. Mungkin cerita di atas hanyalah dongeng. Tapi di jaman sekarang, tidak sedikit kita jumpai kejadian yang mirip cerita di atas. Banyak orang tua yang lanjut usia terabaikan. Entah karena anak-anaknya sibuk atau hal-hal lainnya yang membuat orang tua tidak mendapatkan perhatian dari anaknya. Orang tua terpinggirkan dan hidup kesepian hingga ajal tiba.